Untuk meningkatkan aksi sosial, Rumah Sakit Anissa Cikarang Lemahabang menggelar aksi rutin donor darah selasa pagi. Pesertanya, dari karyawan dan petugas rumah sakit sampai masyarakat umum juga ada. Aksi sosial donor darah sendiri sudah jadi agenda wajib Rumah Sakit Anissa per 3 bulan sekali. Agenda donor darah ini hasil kerjasama Rumah Sakit Anissa dengan Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Bekasi. Indra Permana, Ketua Pelaksana Acara Berharap, hasil donor darah ini bisa dimanfaatkan PMI untuk mengisi stok atau bank darah. Siti Karyani, Dokter Fungsional PMI Kabupaten Bekasi bilang kalau dirinya mengapresiasi aksi sosial ini. Sementara itu, Dede Bustomi, peserta donor darah menyatakan kalau dirinya semangat membantu siapapun yang membutuhkan stok darah. Mengingat, setiap saat bank darah di PMI sendiri bisa berubah-ubah jumlahnya. Kita memang program rutin dari Rumah Sakit Anissa untuk donor darah yang setiap halnya harusnya berjalan 3 bulan sekali ya. Nah, ini yang sudah berjalan dari 3 bulan dari yang lalu. Oh iya Pak. Itu peserta atau targetnya itu siapa aja yang boleh mengikuti gitu Pak? Kita peserta dari internal Rumah Sakit Anissa, kemudian dari umum juga kita persilahkan. Acara ini, acara donor darah tiap 3 bulan sekali. Pesertanya itu dari siapa aja sih Pak? Kalangan dari karyawan atau umum dari luar. Kalau melibatkan unsur apa aja yang membangun donor darah ini gitu? Unsur apa aja? Dia dengan sendirinya akan datang sendiri ya mbak ya. Misalnya dia dari panitia ada donor darah di sini disediakan. Itu akan dia tiap 3 bulan pasti datang pesertanya gitu. Rasanya senang karena emang sudah hampir 4 tahun ikut donor darah di Rumah Sakit Anissa. Berarti ini acara rutin ya Pak ya? Rutin, hampir 1 tahun 3 kali. Berarti 3 bulan sekali gitu? Iya. Terus gimana sih Pak harapan Bapak kedepannya nih buat donor darah gitu? Harapannya ke depan salah satu-satunya bisa membantu teman-teman yang membutuhkan darah khususnya sudah dinaungi sama PEM. Selfie Okta, Listia Fatma, Badar TV Bekasi.